Tangkap Demo Bela KPK Taliban yang tidak lolos TWK BMSI melawan hukum Ditulis oleh Jaya Wijaya dari Sewa.com Demokrasi tidak melulu berbicara soal kebebasan berbicara Tapi demokrasi juga berbicara soal kepastian hukum Setiap orang berhak berbicara dan menuntut haknya Tapi ketika hal tersebut menimbulkan konflik antara dua pihak Maka jalur hukum adalah tempat untuk menyelesaikan konflik Soal pemencatan 57 pegawai KPK yang tidak lulus Sewawasan Kebangsaan Masalah ini sudah selesai dan harus selesai Berdasarkan hukum UU ASN, Keputusan MA dan Keputusan MK Adalah dasar hukum yang sudah final terkait pemencatan tersebut Menentang keputusan hukum dua lembaga tertinggi negara Sama dengan merendahkan dan bentuk pembangkangan terhadap hukum Apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan demo yang berujung anarkis Semoga ini tidak terjadi Karena kalau terjadi maka aparat hukum harus tegas menangkap pendemo Dalam upaya menentang hukum tersebut Pembangkangan terhadap hukum hanya dapat terjadi Jika tujuannya adalah politik Itulah yang terjadi pada BMSI yang akan demo membela 57 pegawai KPK yang tidak lulus TWK Tidak mungkin kan mahasiswa tersebut membela Agar ketika mereka nanti tidak lulus ada yang bela juga Pasti ada koordinator dan para politikus hitam di belakang mereka Apalagi Jogowi juga menjadi target dari aksi mereka kali ini Apakah Anda masih ingat rekaman CCTV saat demo UU KPK Di mana para BMI ini di briefing oleh kader PKS? Kita juga harus ingat bahwa yang getol membela KPK Taliban adalah Tempo, ICW dan didukung demo oleh BEM mahasiswa Tentu PKS saja tidak mungkin Mengingat partai mereka pada pilpres saja masih mengemis kardus dari Senggega Uno Jadi pasti ada politikus lain dengan dana besar yang ikut bermain Siapa saja politikus dengan dana super besar di negara ini? Pilihannya hanya ada tiga, yaitu 3C, Cendana, Cikias, dan Caplin Tapi kali ini permainan mereka kotor karena berusaha melawan keputusan hukum Bahkan memaksa Jogowi untuk melawan hukum yang bisa menjadi jebakan Batman bagi Jogowi Namun begitu selalu saja ada hal lucu yang terselip dalam setiap aksi-aksi seperti ini Kita tahu kalau pengangkatan pegawai KPK sebagai ASN ini sempat didemo juga oleh mereka Karena akan dianggap melemahkan KPK Tapi kok sekarang malah maksa-maksa buat para pegawai KPK dianggap jadi ASN? Lalu apa saja tuntutan dari aksi demo mereka kali ini? Mari kita bahas satu persatu Ada sejumlah tuntutan yang bakal dilayangkan BMSI Pertama, BMSI meminta Ketua KPK Firly Bahuri mencaput surat keterangan pemberhatian KPK Komentar penulis, nice try Ketua KPK tinggal bilang SK pemberhentian pegawai KPK tidak melanggar hukum Berdasarkan keputusan lembaga hukum negara yaitu MA dan MK Silahkan gugat ke Mahkamah Internasional atau Mahkamah Akhirat jika ingin mengubah keputusan tersebut Kami mendesak presiden juga Bapak Jokowi untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK Dengan mengangkat pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara Kata koordinator media BMSI Muhammad Rais ketika dihubungi Komentar penulis tuntutan yang sia-sia Jokowi bukan sosok yang mudah diancam Dan sepanjang Jokowi menjabat sebagai presiden tidak pernah sekalipun Jokowi intervensi hukum Jokowi tidak akan menentang keputusan yang dasar hukumnya jelas yaitu UU ASN, MA dan MK Dan lagi, apa mahasiswa tidak malu maksa-maksa presiden yang pernah dikatakan sebagai king of lip service Ingat, BMI itu salah satu yang paling berpengaruh di tubuh BMSI itu sendiri Kami juga menuntut Ketua KPK Bapak Firly Bahuri mundur dari jabatannya Dengan telah banyak gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberatasan korupsi Lanjut Rais Komentar penulis ini sih akan mentah karena terbukti setelah KPK Taliban dipecat KPK langsung OTT Bupati Tolikora dan memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan Kita lihat apakah aksi mahasiswa kali ini akan mendapatkan dukungan rakyat seperti tahun 98? Rakyat tidak ingin gaduh di saat pandemi seperti ini Rakyat ingin tenang dan damai di situasi COVID seperti ini Untuk kami dimulai dari ultimatum kemarin kepada Presiden Jokowi 3x24 jam dari kemarin Komentar penulis Cie maksa Langsung saja ke pertanyaan pamugas Siapa yang paling diuntungkan dengan rencana demo kali ini? Jawabannya adalah PKS Karena aksi ini akan mentah dan bohir hanya akan buang dana secara sia-sia Dan hanya menambah pundi-pundi dana PKS Karena tidak mungkin PKS akan menggerakkan kadernya Yang sudah menguasai banyak BEM tanpa ada balasan berupa kardus Harus kita akui Jika gerakan tarbiah PKS yang sudah belasan tahun mereka lakukan di kampus-kampus berhasil Mereka sekarang tinggal memanen hasilnya Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya Jokowi melambung orang-orang dungu meraung-raung Ditulis oleh Panjat H dari Zodagong Patah kelas yang berbunyi semakin tinggi pohon semakin kencang pula angin yang menerpanya Perumpamaan ini cocok disandingkan ke Presiden Jokowi saat ini Sebagaimana kita tahu dalam beberapa waktu ini beragam penghargaan dan pengakuan diperoleh Presiden RI ke-7 ini Belum lama ini dunia internasional memuji atau mengapresiasi strategi pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 Dunia kagum dan terjengang oleh melandainya kasus COVID-19 di Indonesia dalam bulan September ini Padahal pada Juli dan Agustus lalu negeri kita bahkan sempat dianggap sebagai epicentrum baru penyebaran wabah ini Namun berkat PPKM yang diperlakukan sejak Juli 2021 wabah yang bandel ini dapat diatasi juga Paling tidak kini angka yang terpapar per hari berada di kisaran angka 3 ribuan Data per hari ini Kamis 23 September terjadi kasus baru sejumlah 2.881 positif Angka kesembuhan per hari pun jauh lebih besar Sekalipun demikian kita tidak boleh lengah dan akhirnya kendor dalam menanti progres Tidak ada yang menjamin bahwa pelandaian kasus ini akan terus terjadi Bahkan sebaliknya bisa saja dalam waktu sekejap akan terjadi lagi kenaikan yang signifikan Sekalipun angka baru per hari yang dicatat Indonesia masih tergolong tinggi untuk tingkat global Namun penurunan yang sangat drastis itu sungguh melegakan Bayangkan betapa maskulnya perasaan tak kalah pada Juni-Juli lalu Peningkatan angka itu mencapai 50 ribuan per hari Rumah-rumah sakit dan tempat-tempat menanganan kasus COVID-19 semua over kapasitas Tapi kini semua sudah berlalu untuk sementara Gambaran suram itu mulai menghilang Jika progres diabaikan jangan salahkan pemerintah apabila kasus menggila lagi Tapi semoga kekhawatiran ini tidak pernah terjadi Bagaimanapun juga penulis tetap punya kewajiban moral untuk mengingatkan lewat tulisan Sekalipun dengan nada sedikit mengancam Supaya kita semua terhindar dari kondisi-kondisi yang mengerikan itu Namun di atas semua perkembangan yang bagus itu Sebagai warga negara kita patut berbangga dan bersyukur Ketika dunia internasional mengapresiasi langkah yang ditempuh pemerintah Dalam kebijakan yang disebut PPKM tersebut Langkah ini terbukti efektif ketimbang harus melockdown seluruh negeri Sudah itu lockdown pun ternyata bukanlah solusi yang tepat Sebab tuh banyak negara yang telah menjalankannya tidak lantas aman dan kini hidup normal bukan Kini sudah terjawab bahwa mereka yang dulu ngotot lockdown itu hanya sekumpulan orang dulu Mestinya mereka tahu bahwa lockdown dalam mengatasi wabah yang melanda di seluruh dunia ini Tidaklah efektif dilaksanakan pernegara atau perkawasan Kalau mau lockdown harus seluruh dunia yang secara serempak melakukannya Sebab adalah percuma jika misalnya Singapura melockdown wilayahnya Namun membiarkan orang-orang dari luar negeri masuk apapun kepentingannya Lockdown akan efektif apabila semua negara menghentikan aktivitas masyarakat Dan menutup wilayah masing-masing selama jangka waktu yang disepakati secara global Dan itu memang mustahil dilakukan Kini mata dunia terbuka bahwa PPKM adalah formula yang ideal untuk mengatasi pandemi ini Maka apresiasi yang diberikan oleh pemimpin dunia terhadap Indonesia Sama dengan pengakuan terhadap pemerintah yang dalam hal ini berada di bawah komando Presiden Jokowi Ketika dunia internasional memuji keberhasilan pemerintah Pihak-pihak oposisi yang frustasi tetap saja tampil dengan statement usahnya Menganggap pemerintah gagal dan salah Hati dan pikiran mereka mengakui kegemilangan dan kejeniusan pemerintah sebenarnya Namun mulut mereka menyuarakan yang sebaliknya Sungguh malang nasib para oposisi ini Dari tabatin kaum oposisi dan para kadrun yang dungu-dungu ini semakin menebal saja Ketika belum lama ini Indonesia terpilih menjadi Presiden G20 Forum ini terdiri dari 20 negara yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korsel, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Perancis, Rusia, dan ditambah Uni Eropa Dilansir dari situs Kemenko Perekonomian RI dapat dikatakan bahwa secara umum G20 menjadi perepresentasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis Negara-negara yang tergabung di G20 ini menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia Maka sangat beralasan jika dipercayanya RI menjadi Presiden Forum ini adalah sesuatu yang sangat pantas dibanggakan dan disyukuri oleh semua anak bangsa Apalagi Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20 Dan ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai Presiden G20 sejak dibentuknya Forum ini pada tahun 1999 Sebagaimana diperkirakan kaum Dungu hanya bisa memperlihatkan rasa frustasinya dengan mendesiskan cipiran atau nyinyiran Oknum politikus dari Demokrat dengan Dungu mengatakan bahwa untuk menyelamatkan negeri maka pemimpin harus diganti Entah dalam konteks apa, Oknum ini mengumbar statement hampa itu di tengah bersinarnya pamor dan prestasi Presiden Jokowi di dunia internasional Tapi begitulah oposisi yang tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan Kecuali umbar gedungan sendiri, menutupi gedungan ketua umum yang kini terbukti Dungu dengan usul lockdown beberapa waktu yang lalu itu